Halo Bapak Ibu semuanya, apa kamarnya? Semoga kamar Bapak Ibu Guru dimanapun berada tetap sehat-sehat semuanya ya. Nah, terkhusus buat Bapak Ibu Guru yang mau mengikuti Prites PPG tahun ini ya. Nah, di sini saya buatkan soal-soal khusus untuk guru mata pelajaran IPS ya Bapak Ibu ya. Di sini soal-soal Prites PPG-nya ya Bapak Ibu ya. Kita langsung aja Bapak Ibu. Ini dia soal pertama. Sesuai dengan standar proses penyidikan dalam kurikulum 2013, salah satu prinsip pembelajaran yang harus diterapkan guru dalam IPS adalah Dari peserta didik diberi tahu menjadi peserta didik mencari tahu. Berdasarkan prinsip ini, maka pendekatan pembelajaran yang harus digunakan guru IPS adalah A. Deduktif B. Induktif C. Reflektif D. Edukatif E. Perspektif Jawabannya adalah B. Induktif Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Pendekatan pembelajaran induktif adalah sebuah pembelajaran yang bersifat ilmiah dan sangat efektif untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS dan keterampilan berpikir kritis atau critical thinking. Pendekatan pembelajaran induktif dirancang berdasarkan teori konstruktivisme dalam belajar. Pendekatan ini membutuhkan guru yang terampil dalam bertanya. Melalui pertanyaan inilah guru akan membimbing siswa membangun pemahaman terhadap materi pelajaran dengan cara berpikir dan membangun ide-ide. Pada pembelajaran induktif, guru memberikan informasi-informasi yang akan memberikan ilustrasi-ilustrasi tentang topik yang akan dipelajari siswa. Selanjutnya, guru membimbing siswa untuk menemukan pola-pola tertentu dari ilustrasi-ilustrasi yang diberikan. Itu dia pembahasannya Bapak Ibu ya. Kita lanjut soal yang berikutnya. Soal nomor dua. Melalui pembelajaran ilmu pengetahuan sosial dapat dimasukkan nilai-nilai pendidikan karakter dengan mengintegrasikan materi dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial tersebut. Salah satu upaya untuk menghubungkan materi pembelajaran IPS dengan pengembangan karakter adalah A. Gunakan metode pembelajaran yang siswa dengan situasi B. Guru harus banyak bercerita tentang materi pembelajaran C. Cantumkan aspek karakter dalam kompetensi dasar D. Kembangkan materi pembelajaran dengan memuat aspek nilai E. Kembangkan sistem penilaian untuk memantau karakter Jawabannya adalah D. Kembangkan materi pembelajaran dengan memuat aspek nilai Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu IPS sebagai program pendidikan dan bidang pengetahuan Tidak hanya menyajikan pengetahuan sosial semata-mata Melainkan harus pula membina peserta didik menjadi warga masyarakat, bangsa, dan negara yang memiliki tanggung jawab Dengan demikian, pokok bahasan yang disajikan tidak hanya terbatas pada materi yang bersifat pengetahuan Melainkan juga meliputi nilai-nilai yang wajib melekat pada diri peserta didik Melalui pendidikan karakter dalam pembelajaran IPS Diharapkan mampu membentuk pribadi anak Supaya menjadi manusia yang baik Sehingga mampu mengantisipasi gejala krisis moral Dan berperan dalam rangka pembinaan generasi muda Terlanjut soal yang berikutnya Dalam kurikulum 2013, guru dituntut untuk melaksanakan penilaian autentik yang mencakup penilaian pengetahuan, sikap, dan keterampilan Dalam pembelajaran IPS, penilaian keterampilan peserta didik dapat dilakukan melalui kegiatan berikut A. Simulasi atau demonstrasi B. Presentasi tugas C. Membuat portfolio tugas D. Mengajarkan soal di depan kelas E. Merangkum materi pelajaran Jawabannya adalah E. Merangkum materi pelajaran Kita lihat kebahasannya Penilaian keterampilan adalah penilaian yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik Dalam menerapkan pengetahuan Dalam melakukan tugas tertentu Di berbagai macam konteks Sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi Yang pertama Penilaian keterampilan dapat dilakukan dengan berbagai teknik antar lain Penilaian praktik Mengukur capaian pembelajaran yang merupakan keterampilan proses Penilaian produk Mengukur capaian pembelajaran yang merupakan keterampilan dalam membuat produk-produk teknologi dan seni Penilaian projek Mengukur kemampuan siswa dalam mengaplikasikan pengetahuan melalui penyelesaian suatu tugas projek dalam perode waktu tertentu Penilaian portfolio Sampel kerja Sampel karya siswa terbaik dari KD sampai K4 Untuk mendeskripsikan capaian kompetensi terampilan Atau dalam satu semester Selanjut soal yang nomor 4 Doasa ini pembelajaran dihancurkan menggunakan blended learning Pembelajaran berbasis internet Apabila guru IPS menggunakan aplikasi chatting Untuk berkomunikasi dan berdiskusi dengan para siswa Maka teknologi informasi sudah berperan sebagai A. Alat produksi dan penyaji materi pembelajaran B. Pendistribusi materi pembelajaran C. Penilai pembelajaran D. Media kolaborasi pembelajaran E. Pelaksanaan pembelajaran Jawabannya adalah D. Media kolaborasi pembelajaran Kita lihat pembasannya Bapak Ibu Teknologi berfungsi sebagai bahan dan alat bantu untuk pembelajaran Dalam hal ini Teknologi dimaknai sebagai bahan pembelajaran Sekaligus sebagai alat bantu untuk menguasai sebuah kompetensi Berbantuan komputer Dalam hal ini Posisi teknologi Tidak ubahnya sebagai guru yang berfungsi sebagai Fasilitator Motivator Transmitter Dan evaluator Terlanjut soal yang berikutnya Memahami bagaimana perbedaan budaya sangat penting Dan mempengaruhi praktik komunikasi Mengidentifikasi kesulitan yang muncul dalam komunikasi antar budaya Salah satu syarat terjadinya komunikasi yang efektif dengan peserta didik Guru harus memiliki empati terhadap peserta didiknya Maksudnya pernyataan ini adalah A. Guru harus memiliki sikap saling mengergai dengan peserta didiknya B. Guru harus memiliki kemampuan untuk menetapkan diri pada situasi dan kondisi yang dihadapi peserta didiknya C. Guru harus mengenali karakteristik peserta didik baik secara individual maupun kelompok D. Guru harus memiliki kemampuan Dan mendengarkan dan memahami perasaan orang lain E. Guru harus mampu bertanya dan mendengarkan keluhan peserta didiknya B. Guru harus memiliki kemampuan untuk menetapkan diri pada situasi dan kondisi yang dihadapi peserta didiknya Empati merupakan kekuatan untuk mengerti pikiran dan perasaan orang lain Empati ini sebagai cara yang pokok ke arah pemahaman dari orang lain Pembelajaran dengan empati merupakan suatu komponen Strategi yang kuat dan praktis dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan belajar Yang berbeda dari para siswa yang sangat memerlukan lebih daripada sekedar lembar kerja Terlanjut soal nomor 6 Guru sebagai orang yang membelajarkan siswa sangat berkepentingan dengan masalah ini Sehingga sebagai guru atau calon guru Sebisa mungkin kita harus selalu berupaya Untuk dapat meningkatkan motivasi belajar Terutama bagi siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar Dengan menggunakan berbagai upaya yang dapat dilakukan oleh guru Manakah pola interaksi lisan yang efektif Untuk dikembangkan seorang guru dalam proses pembelajaran di kelas A. Interaksi satu arah B. Interaksi dua arah C. Interaksi banyak arah D. Interaksi berpusat kepada guru E. Interaksi sepihak Jawabannya adalah C. Interaksi banyak arah Agar komunikasi dapat berjalan efektif Harus dipenuhi beberapa syarat Yang pertama Menciptakan suasana komunikasi yang meuntungkan Yang kedua Menggunakan bahasa yang mudah ditangkap dan dimengerti Yang ketiga Pesannya yang disampaikan dapat mengugah perhatian Atau minat bagi pihak komunikasi yang keempat Pesan dapat mengugah kepentingan komunikan yang dapat menguntungkan Yang kelima Pesan dapat menumbuhkan suatu penghargaan bagi pihak komunikan Soal nomor tujuh Letak kepulauan Indonesia berada di jalur pegunungan muda dunia Atau Ring of Fire Sehingga membawa pengaruh pada kehidupan sosial ekonomi A. Kaya flora dan fauna B. Kaya sumber tambang batu bara C. Masyarakat memiliki ciri subsistem D. Kaya keanekaragaman sumber daya alam E. Masyarakat cenderung malas tergantung alam Jawabannya adalah D. Kaya keanekaragaman sumber daya alam Kita lihat tempatannya Sumber daya alam hayat di Indonesia Dan ekosistemnya Yang mempunyai kedudukan Serta peranan penting bagi keduman Adalah karunia tuannya Mahesha Apalagi dengan adanya persebaran secara geografis Maka akan mempengaruhi sumber daya yang ada Di masing-masing daerah Oleh karena itu Perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari Selaras, serasi, dan seimbang Bagi kesestaraan masyarakat Indonesia Pada khususnya dan umat manusia pada umumnya Baik masa kini maupun masa depan Selanjutnya nomor 8 Republik Indonesia terdiri atas 17.580 pulau Mempunyai daratan Seluas 1,9 juta kilometer persegi Dan garis pantai sepanjang 80.791 kilometer Serta cakupan laut Seluas 3,1 juta kilometer persegi Di negara ini terdapat pula gunung api Yang berjumlah tidak kurang dari 200 Berukuran rendah sampai tinggi Dan bersalju Sungai-sungai yang lebar dan panjang Serta danau yang sifatnya bermacam-macam Letak geologis kepulauan Indonesia berpengaruh terhadap keanekaragaman sumber daya alam A. Keanekaragaman flora dan fauna antara wilayah Indonesia Barat, Tengah, dan Timur B. Flora dan fauna Indonesia Timur memiliki kemiripan dengan Australia C. Flora dan fauna Indonesia Barat memiliki kemiripan dengan Asia D. Keberadaan hutan Indonesia sebagai paru D. Keberadaan hutan Indonesia sebagai paru-paru dunia E. Kekayaan biodiversiti di Indonesia Kepulauan Indonesia Jawabannya adalah A. Keanekaragaman flora dan fauna antara wilayah Indonesia Barat, Tengah, dan Timur Kita lihat pembahasannya Dalam hal letak geologis dan keanekaragaman Indonesia pun menjadi unggulan dunia Dan dianggap sebagai salah satu pusat keanekaragaman tanaman ekonomi dunia Jenis-jenis kayu perdagangan Buah-buahan tropis Seperti durian, duku, salak, rambutan, pisang, astirin Permasalahan kehati di Indonesia 37 dan sebagainya Anggrek, bambu, rotan, kelapa, dan lain-lain sebagian besar berasal dari Indonesia Beberapa jenis tumbuhan seperti pisang dan kelapa telah menyebar ke seluruh dunia Oleh karena itu, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia Atau Mega Diversity Dan merupakan pusat keanekaragaman hayati dunia Atau Mega Center of Biodiversity Interaksi antar wilayah dapat melahirkan gejala kenampakan dan permasalahan baru Yang dapat mengakibatkan proses penggerakan atau dinamika dalam kehidupan manusia Proses pergerakan yang terkait dengan kehidupan manusia adalah A. Pergerakan manusia, informasi, dan materi atau benda B. Pergerakan manusia dan hewan C. Urbanisasi dan budaya mudik D. Pergerakan barang dan jasa E. Pergerakan migrasi sirkuler Jawabannya adalah A. Pergerakan manusia, informasi, dan materi atau benda Kita lihat pembasannya Bapak Ibu Dalam analisis ekonomi regional Harus disadari bahwa dalam suatu wilayah Terdapat perbedaan yang menciptakan suatu hubungan yang unik Antara suatu bagian dengan bagian lain Dalam wilayah tertentu Ada tempat-tempat di mana penduduk atau kegiatan berkonsentrasi Dan ada tempat di mana penduduk atau kegiatan kurang terkonsentrasi Hubungan antara kedua tempat tersebut Yang oleh Dikatakan sebagai hubungan antar kota dengan wilayah belakangnya Atau hinterland Lebih lanjut menerangkan bahwa 49 hubungan antar kota dan daerah belakangnya Dapat dibedakan antara kota generatif, kota parasitif, dan kota enclave Selanjut soal nomor 10 Perkembangan teknologi informasi membawa sebuah perubahan dalam masyarakat Lahirnya media sosial menjadikan pola perilaku masyarakat Mengalami pergerseran baik budaya, etika, dan norma yang ada Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar Dengan berbagai kultur, suku, ras, dan agama yang beranikar ragam Memiliki banyak sekali potensi perubahan sosial Dari berbagai kalangan dan usia Hampir semua masyarakat Indonesia memiliki Dan menggunakan media sosial Sebagai salah satu sarana guna memperoleh dan menyampaikan informasi ke publik Berikut ini pernyataan yang kurang tepat Kaitannya interaksi sosial dengan perubahan sosial adalah A. Perubahan sosial mempengaruhi sistem sosialnya B. Nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat merupakan bagian dari perubahan sosial C. Perubahan sosial dapat disebabkan oleh faktor geografis suatu masyarakat D. Ruang lingkup perubahan sosial meliputi unsur-unsur kebudayaan Baik material maupun yang immaterial I. Perubahan-perubahan yang dan dinamiko sosial selalu berhubungan dengan perubahan progresif Jawabannya adalah I. Perubahan-perubahan dan dinamika sosial selalu berhubungan dengan perubahan progresif Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu Interaksi sosial antara komunitas masyarakat sekitar dipengaruhi oleh berbagai faktor Situasi sosial, kekuasaan norma kelompok, tujuan pribadi, kedudukan, dan kondisi individu, serta penafsiran situasi Kendala-kendala yang dihadapi dalam interaksi sosial antara komunikasi dengan masyarakat sekitar adalah Perbedaan bahasa yang sulit dipahami oleh masyarakat sekitar Dan adanya perbedaan nilai antara kedua kelompok sosial tersebut Selanjutnya soal nomor 11 Manakah di antara pernyataan di bawah ini yang mencerminkan konektivitas antar ruang dalam kehidupan ekonomi A. Penduduk desa melakukan migrasi ke kota dalam rangka mencar pekerjaan B. Penduduk kota kebanyakan bermata pencarian di sektor jasa C. Sebagian besar penduduk desa bermata pencarian di sektor pertanian D. Tidak semua daerah di Indonesia menghasilkan bahan bakar minyak E. Sebagian besar penduduk yang tinggal di daerah pantai bekerja sebagai nelayan Jawabannya adalah A. Penduduk desa melakukan migrasi ke kota dalam rangka mencari pekerjaan Kita lihat pembahasannya Konektivitas artinya ketergantungan dalam kehidupan masyarakat dapat dibedakan antas konektivitas antar ruang dan antar waktu Konektivitas antar ruang menunjukkan adanya ketergantungan antar ruang Misalnya antar desa dan kota Dalam kehidupan ekonomi, konektivitas antar ruang sering terjadi Contohnya, banyak orang desa mencari pekerjaan ke kota Karena lapangan pekerjaan banyak tersedia di kota Sedangkan di desa hanya terbatas pada sektor pertanian Akibatnya, banyak penduduk desa yang pergi ke kota untuk mencari pekerjaan Selain terjadi migrasi warga desa ke kota Juga adanya pendistribusian pendapatan yang terjadi antar warga Ya, demikianlah soal-soal Pritis BPG Khusus guru IPS Ya, Bapak-Ibu ya, ini bagian yang kedua Semoga bermanfaat Buat Bapak-Ibu guru yang mau mengikuti Pritis BPG tahun ini Semoga kita lulus ya, Bapak-Ibu ya Salam sehat untuk kita semuanya Sekian dan terima kasih Terima kasih